Tidak sesederhana itu, Pak Anik. Masalahnya bukan kekerasan. Karena ketika bicara kekerasan di Jakarta aja di tiga pandangan. Ada yang menganggap ini terorisme, ada yang menganggap ini separatisme, ada yang menganggap ini kriminal. Di kita aja di Jakarta ada perbedaan pandangan. Apa masalah utamanya? Masalah utamanya adalah tiadanya keadilan di tanah Papua. Itu masalah utama. Eh, tunggu dulu. Aku mau jawab. Jadi, benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi, saya mau mengatakan, tidak sesederhana itu, Pak Anik. Ada faktor-faktor lain, Pak Anik. Hadirin di segmen ini, calon presiden akan menjawab pertanyaan dari tim panelis. Selain menjawab pertanyaan, masing-masing calon presiden juga diberikan kesempatan untuk saling menanggapi. Ya, tim panelis tentunya telah menyiapkan sejumlah pertanyaan dan menjaga kerahasiaannya. Untuk memastikan debat ini berlangsung secara adil, tiga pertanyaan dari masing-masing subtema akan diundi di hadapan Anda. Dan untuk itu, berkenan kami mengundang seluruh calon presiden untuk menuju ke panggung utama dan sesuai dengan posisi masing-masing. Kami bersilakan kepada para calon presiden untuk menempati tempat yang telah disesuaikan. Hadirin, jika di segmen pertama kita memulai visi-misi dari calon presiden nomor urut satu, maka pada segmen ini kita akan memulai pertanyaan kepada calon presiden nomor urut dua. Kami bersilakan kepada panelis, Bapak Agus Riwanto untuk mengambil subtema di fishbowl. Kami bersilakan Pak Agus. Silahkan diperlihatkan kepada kita semua tema yang terdapat di dalam bola. Temanya adalah Diperlihatkan kepada moderator HAM Baik, kita catat tema pertama adalah HAM Baik, kami bersilakan selanjutnya kepada panelis Bapak Ahmad Taufan Damadik untuk bisa mengambil pertanyaan dari fishbowl. Baik, bolanya bisa ditunjukkan Pak? Oke, huruf A Artinya itu adalah amplop A untuk hak asasi manusia Baik, pertanyaan hanya akan dibacakan satu kali Pertanyaan untuk calon presiden nomor urut dua adalah tema HAM huruf A Saya akan buka amplopnya Bapak Ibu sekalian Masih disegel Beberapa tahun terakhir Tren kekerasan meningkat di Papua Sementara masalah keadilan dan HAM masih belum terselesaikan Sehingga konflik terus berlanjut Pertanyaannya, apa strategi yang Anda akan siapkan untuk menyelesaikan masalah HAM dan konflik di Papua secara komprehensif Waktu menjawab dua menit dimulai dari sekarang Masalah Papua adalah rumit karena disitu terjadi suatu gerakan separatisme Dan gerakan separatisme ini kita sudah ikuti cukup lama Kita melihat ada campur tangan asing disitu Dan kita melihat bahwa kekuatan-kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah Untuk itu memang masalah hak asasi manusia itu menjadi sesuatu yang harus kita utamakan Dan diantaranya juga kita harus lindungi seluruh rakyat Papua Karena disitu kelompok-kelompok teroris Sekarang itu menyerang orang-orang Papua sendiri Rakyat yang tidak berdosa Perempuan, orang tua, anak kecil yang tidak bersenjata Diteror oleh kelompok teroris separatis ini Jadi rencana saya Pertama adalah tentunya menegakkan hukum Memperkuat aparat-aparat disitu Dan juga mempercepat pembangunan ekonomi Dan Presiden Jokowi Dodo Adalah Presiden di Republik Indonesia Yang paling banyak ke Papua Paling banyak ke Papua Kalau tidak salah sampai hari ini Beliau sudah lebih dari 19 kali ke Papua Dan peningkatan pertumbuhan ekonomi Di bawah pemerintah Pak Jokowi Yang paling pesat Yang paling tinggi selama sejarah Republik Indonesia Jadi yang saya katakan saya akan lanjutkan Kita harus membawa kemajuan ekonomi sosial Services yang terbaik untuk rakyat Papua Melindungi rakyat Papua dari keganasan para separatis dan teroris Dan menjamin penegakan hak asasi manusia Terima kasih Dan selanjutnya Adi harap menang Kita lanjutkan Kami persilakan kepada calon Presiden Nomor urut 3 Untuk menanggapi jawaban dari calon Presiden Nomor urut 2 Waktu Anda 1 menit Bapak Dimulai dari sekarang Terima kasih Tapi menurut saya Rasanya tidak cukup Pak Prabowo Karena dialog menurut saya menjadi sesuatu yang penting Agar seluruh kekuatan yang ada di sana Seluruh kelompok yang ada di sana Bisa duduk bersama untuk menyelesaikan itu Itu menurut saya roots masalahnya Pertanyaan saya simple saja Apakah Bapak setuju dengan model dialog yang saya tawarkan itu Terima kasih Saya setuju Terima kasih Baik Jadi Jadi penyeles Saya mau jawab Saya mau jawab Waktunya Bapak merespon nanti setelah mendengarkan jawaban Ataupun tanggapan dari paslo nomor urut 1 Terima kasih atas pengertiannya Harap tenang Harap tenang Harap tenang hadirin kita akan lanjutkan Baik Selanjutnya Kita akan lanjutkan Dengan mempersilahkan calon presiden nomor urut 1 Untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 2 Waktunya 1 menit dari sekarang Masalahnya bukan kekerasan Karena ketika bicara kekerasan di Jakarta aja di tiga pandangan Ada yang menganggap ini terorisme Ada yang menganggap ini separatisme Ada yang menganggap ini kriminal Di kita aja di Jakarta ada perbedaan pandangan Apa masalah utamanya? Masalah utamanya adalah Tiadanya keadilan di tanah Papua Itu masalah utama Oke Jadi Tujuannya bukan semata-mata Tentang mentiadakan kekerasan Karena damai itu bukan tiada kekerasan Damai itu ada keadilan Itu prinsip utamanya Nah jadi caranya bagaimana? Satu Atas semua peristiwa Pelanggaran HAM yang terjadi Dilakukan tindakan penyelesaian hingga tuntas Oke Yang kedua Mencegah terjadinya pengulangan Dengan memastikan Semua yang bekerja di Papua Memahami Bahwa yang harus dihadirkan Bukan tidak ada kekerasan Tapi keadilan Yang ketiga Melakukan dialog dengan semua Secara Kopartisipatif Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan selanjutnya kami persilahkan kembali Kepada calon presiden nomor 2 Untuk merespon tanggapan Dari kedua calon presiden lainnya Dan waktu Anda Satu menit Bapak Dimulai dari sekarang Benar Saya sangat setuju Kita harus ada pendekatan dialog Benar Dan saya juga setuju Harus Eh tunggu dulu Aku mau jawab Jadi Benar keadilan Benar sekali Harus ada keadilan Tetapi Saya mau mengatakan Tidak Sesederhana itu Pak Anies Ada faktor-faktor lain Pak Anies Ada faktor geopolitik Ada faktor ideologi Ini Inilah Yang masalahnya Tidak Tidak gampang Ya Tetapi Saya pendapat Kita harus tegakkan keadilan Kita harus Dialog Ini masalah Bangsa Ini harus kita Semua kekuatan Harus kita rangkul Baik Waktu habis Bapak Waktu habis Bapak Terima kasih Hadirin Harap tenang Baik Hadirin Harap tenang Kita akan lanjutkan Hadirin Hadirin Harap tenang Kita akan lanjutkan Nanti kita akan kasih kesempatan Untuk memberikan apresiasi Kepada para Calon presiden Terima kasih Terima kasih